Halo teman-teman, pada video ini aku ingin memberikan motivasi, tips, dan inspirasi bagaimana cara mengatur kamar tidur kecil kepada kalian semua. Dengan budget yang sedikit, tetapi hasil yang luar biasa. Aku menggunakan laptop dan aplikasi AutoCAD 2018 untuk membuat desain denah kamar ini. Inilah hasil desain denah kamar yang aku buat. Kamar ini berukuran 2,25 meter x 2,75 meter. Cahaya matahari kini dapat masuk, sehingga dapat mengurangi lembab dan sirkulasi udara menjadi lancar. Kamar ini akan ditempati oleh aku dan adikku. Kamar sebelum di makeover Inilah kondisi awal kamar tidurku. Sangat penuh dengan barang-barang, baik di atas, maupun di bawah. Dan tebu-tebu tebal. Ruangan ini lebih terlihat seperti gudang daripada kamar tidur. Tahap 1 Pengeluaran barang dan pembersihan Semua barang kecuali tempat tidur tingkat dikeluarkan terlebih dahulu untuk dibersihkan. Selanjutnya jendela, plafon, lubang angin, stop kontak, saklar, pintu, dan tempat diurut tingkat dibersihkan dari debu dan sarang laba-laba yang menempel. Kemudian, lantai disapu dan beberapa kali dipel untuk menghilangkan debu yang membanda bekas genangan air saat banjir. Tahap 2 Penataan posisi Lemari kayu untuk menyimpan pakaian ku. Semua buku sekolah adik tahun lalu disortir dan dimasukkan ke dalam dus berdasarkan jenisnya, agar mudah menemukannya saat dibutuhkan. Semua kasur sudah diberi spray. Begitupun semua bantal dan guningnya. Kasur bawah untuk adikku. Kasur bawah untuk adikku. Dan kasur atas untuk ku. Lemari plastik untuk menyimpan pakaian adikku. Tahap 3 Proses penataan barang di rak dorong dan meja. Inilah barang-barang yang akan disusun. Terima kasih telah menonton! 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 Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dengan cara menekan tombol subscribe channel ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih.